Hai gua kalian sehat dan sukses selalu ke kesempatan ini aku mau unboxing ya guys ya ini udah dibuka sih plastik labnya ini heavywing fusion SE brushless color system dan ini ini Pak ikut ISC 40 ampere dan 1800kv untuk 10 ya pengkapannya gini doang guys untuk program kartunya stikernya disini dapat tunjuk-tunjuk bukunya guys ini simpel ya guys buat kalian yang males ngatur-ngatur kabel dari ISC ke motor kalau mau simpel bisa pakai ini guys ini harganya sekitar 1,6 jutaan deh satu setengah atau 16 lah nanti aku taruh di deskripsi ya jadi eh Hai yes udah ikut disini guys jadi di motor ini kabelnya cuma keluar output untuk motor input-input motor lalu disini switch switch nah ini untuk program kartunya soket ini untuk program kartu dan juga eh apa namanya di sini untuk ke receiver guys jadi memang murni tanpa ISC kalau di dalam kalau untuk kedengaran teknologinya sih eh cukup simpel ya baik cukup enak enggak enggak banyak kabel seleworan juga di dalam guys bisa kita atur cuma permasalahannya satu biasanya kan kalau untuk yang motor dan ISC itu kan kadang ada salah satu rusak ya entah rusak di motornya jadi kita cukup ganti motornya aja atau jogging di ISC nya jadi kita bisa ganti ISC nya aja Nah kalau disini aku belum pernah tahu nih guys buat teman-teman yang udah lebih berpengalaman atau pernah kecoba fusion SE ini pernah ada trouble apa enggak gitu guys terus eh gimana caranya untuk perbaikin atau selesai pakai buang atau masih bisa diperbaiki ini guys karena kalau yang ISC terpisah biasanya risak ISC ya tinggal tinggal ganti ISC nya aja gitu guys gimana ya tolong di komen ya guys ya Nah lanjut nih kita coba tes guys kita colok baterainya kita pakai 2s ya Hai teman sini kita langsung masuk channel 2 guys ini eh remote aku pakai dumbu arsi ya yang ddf ini jadi andalan aku nih sebelumnya pakai c6gs ya kita pengen coba eh tampilan baru jadi kita coba dumbu video unboxing udah aku buatin ya Nah udah ya langsung aja kayaknya ya oke kelihatannya kita tambahin untuk ke kelihatan motornya nah ini dia guys untuk untuk speed enggak terlalu kenceng guys ya karena disini memang cuma 1800kv cuma disini dia ada untuk torsinya lumayan kuat ya semuanya ngelawan dia jadi memang suitable for crawler sih sebenarnya oke gitu aja guys eh ditunggu komennya guys ya buat teman-teman yang udah pakai ke fusion S ini 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 gimana guys lebih recommended daripada terpisah atau lebih enak pakai ini guys dan kalau ada trouble gimana gini-gini guys ketemu kompleks ya guys Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati